Oke guys, film kali ini menceritakan tentang seorang wanita muda yang begitu cantik yang baru saja pindah ke sebuah kota dan tertarik pada sosok seorang pria, namun sayangnya pria itu menjadi sebuah masalah untuknya. Wanita cantik ini sering disapalilah, di mana hari pertama ia bekerja terlihat bahwa ia disambut oleh kepala sekolah bernama Nyonya Gibney. Kemudian dilanjutkan dengan sedikit obrolan sambil berjalan dan tersengaja bertemu guru lain bernama Shannon yang diminta bantuannya oleh Gibney untuk mengantarkan Lila ke ruangannya. Sedangkan terlihat suasana yang berbeda dengan sebuah keluarga, di mana seorang pemuda bernama Jason sedang bertengkar dengan kedua orang tuanya yang disebabkan karena pergaulannya dengan teman-teman yang aneh, namun ibunya Mary mencoba menghiburnya. Dengan mengungkapkan bahwa semua yang dilakukan ayahnya, dikarenakan mereka sangat mencintainya. Selanjutnya, beralih ke ruang kelas di mana setelah selesai belajar, Jason mengampiri Lila yang menjadi guru barunya. Yang mencoba meminta bantuan Lila untuk menyelesaikan beberapa tugas esai miliknya, namun Ali-Ali Jason juga ingin mengenal lebih dekat tentang Lila. Tetapi Lila yang merasa aneh mempertanyakan hal itu, karena menurutnya itu sesuatu yang tidak perlu diketahui oleh Jason. Dan mendengar hal itu membuat Jason merasa tidak senang, dan kemudian pergi meninggalkan Lila. Kesokan harinya saat sedang berada di kelas, Lila memuji karya puisi milik Jason yang baru saja dibacakannya, di mana Lila melihat isi hati dan kehidupan Jason melalui puisi itu, sehingga ia berpikir bahwa Jason memiliki potensi yang baik untuk masa depannya. Sedangkan Jason yang mendengar hal itu merasakan bahwa ia mendapat sebuah perhatian baik dari Lila. Setelah itu, seorang guru lain bernama Andrew yang mencoba mendekati Lila dan kemudian mengajaknya untuk bertemu nanti malam di sebuah kafe, keduanya pergi menari dan begitu menikmati malam yang indah. Kesokan harinya Jason mendatangi Lila, sambil keduanya menyelesaikan esainya, tiba-tiba Jason mengungkapkan bahwa semalam ia melihat Lila bersama Andrew di sebuah bar, dan hal ini membuat Lila terkejut, namun hopolan terus berlanjut, membuat keduanya semakin dekat. Malamnya setelah tiba di rumahnya, Lila yang sedang berbicara dengan ibunya melalui ponsel, tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Jason yang sedang terluka, kemudian mengajaknya masuk ke rumah dan Jason membersihkan wajahnya. Setelah obrolan yang cukup panjang, Lila memutuskan untuk mengantar Jason untuk kembali ke rumahnya, namun dalam perjalanan mereka, Jason meminta Lila untuk berhenti di sebuah pinggiran jalan hanya untuk melihat pemandangan kota yang begitu indah. Sementara ibunya Jason, Mary, yang merasa bangga dan sedikit terkejut karena melihat kemajuan Jason dengan nilai yang memuaskan, karena ia menganggap bahwa hal ini merupakan sebuah prestasi terbaik yang pernah dilakukan oleh Jason, dan Jason mengungkapkan semua yang terjadi atas dirinya dikarenakan bantuan dan arahan dari Lila. Belanjut pada malam hari, Jason kembali mendatangi Lila yang bertujuan untuk meminta maaf atas perilakunya yang menjengkelkan, namun Lila yang awalnya menolak Jason pada akhirnya ia memutuskan menerimanya dan saat itulah Jason mengungkapkan perasaannya bahwa dia merasa bahagia saat mereka bersama. Kedekatan romansa Jason dan Lila terus berlanjut dan semakin kuat ketika keduanya bertemu kembali di sekolah dan Jason memberikan sebuah kalung untuk Lila, sehingga membuatnya semakin yakin akan kedekatan keduanya itu dan tak sampai di situ mereka pun pergi bersama untuk menikmati pemenangan yang indah. Sementara itu di waktu yang sama, Mary yang sedang memupukkan pakaian kotor milik Jason, tak sengaja ia menemukan beberapa gambar tentang Jason dan Lila, dan Mary pun berpikir bahwa mungkin saja Jason memiliki seorang pacar, sehingga ia senang melihat hal itu. Kesokan harinya, beberapa orang tua murid mengunjungi Lila di ruangannya termasuk Mary, yang dimana Mary sangat terkejut karena melihat Lila seperti foto yang ia temukan di ponsel milik Jason. Mary pun menghadapi Lila dan dengan perasaan sangat marah, kemudian memperingati untuk menjauhi Jason. Malam harinya saat Jason kembali ke rumahnya, Mary sangat marah padanya dan mengungkapkan apa yang dilihatnya di ponsel milik Jason. Dan Jason pun kecewa dengan Mary karena terlalu berlebihan untuk melihat hal-hal tentang privasinya. Dan Jason menegaskan kepada ibunya itu bahwa ia benar-benar serius dan sangat yakin dengan Lila. Jason kemudian pergi menemui Lila dan mencoba menjelaskan semuanya. Namun karena Lila sangat ketakutan, apabila nantinya masalah ini akan dibesar-besarkan oleh Mary dan keduanya pun berdebat yang akhirnya membuat Lila menyuruh Jason untuk pergi. Namun tak lama kemudian, Lila mendapatkan sebuah surat dari Jason yang membuatnya membukakan pintu dan kembali menerima Jason yang sedang menggenggam sebukan rumah untuknya. Sehingga hal ini membuat Lila dengan cepat lalu untuk kembali menerima cintanya. Besokan hari ketika sedang di sekolah, Andrew yang berada di lantai abis gedung tak sengaja melihat kedekatan Jason dan Lila. Dan dia mencoba mencari tahu hal itu pada Shannon. Namun ia tidak mendapati jawaban yang pasti. Andrew pun menjadi penasaran karena perasanya kepada Lila. Lalu malam harinya, Jason mendatangi Lila dan melihat Lila menangis. Dimana Lila mengungkapkan bahwa Andrew menyakitinya dan tahu semuanya tentang mereka. Mendengar hal itu, Jason pun sangat marah. Namun Lila memintanya untuk tetap tenang. Dan keduanya mengatur untuk pergi keluar kota di besok harinya. Setelah Lila mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kemudian, keesokan harinya Jason melamparkan bola ke hadapan Andrew. Yang mengakibatkan polisi datang dan menangkap Jason. Lila yang sangat banyak pikiran dan memutuskan untuk menemui Andrew. Dan akan melaporkannya kepada polisi atas tindakannya kepada Lila. Keesokan harinya, Jason mendatangi Lila dengan perasaan bahagia. Namun, Jason tiba-tiba terkejut karena Lila telah merapikan berkasnya dan akan segera pergi dari tempat itu. Kemudian Lila pergi dan menaiki kereta dengan perasaan sedih dan tangisan. Ketika dia membuka surat Jason, dimana Jason mengungkapkan bahwa Anda tidak dapat mengubah apa yang terjadi. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak dapat memutar balik tangan waktu. Tidak peduli berapa banyak kamu menangis. Masa gelap membuat Anda lebih kuat. Meski terkadang dingin dan mengundurkan diri, ketika terasa terlalu banyak keingatan. Selalu gelap sebelum fajar. Dan film pun selesai, jangan lupa berikan hubungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!